Intro Istana Garuda dan Istana Negara di Bupatan Nusantara atau IKN akan diresmikan pada Oktober 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dhani Sidayat Sumadilaga, saat ditemui di Kantor Kematiran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta pada Jumat 20 September 2024. Kedua gedung ini merupakan ikon sekaligus Tenggara IKN yang menjadi pusat penghantian publik karena dirancang oleh seniman patung Nyoman Warta. Istana Garuda telah digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggelar sidang dan rapat Kabinet Parepurna Perdana dan Terakhir pada Agustus dan September ini. Sementara Istana Negara telah digunakan sebagai tempat untuk menghelat FUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rapat Koordinasi Seluruh Perangkap Daerah, dan TNI atau Polri. Selain dua gedung megah dan ikonek di kawasan inti pusat pemerintahan tersebut, juga terdapat Kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko 1, 3, dan 4 yang akan ikut diresmikan. Di sisi lain, Deniz mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur IKN tahap 1 sudah menyentuh angka 93 persen. Infrastruktur yang dibangun pada tahap awal tersebut mencakup gedung-gedung pemerintahan, rumah menteri, hingga rumah rusun atau rusun untuk aparatur sipil negara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!